Hey guys, it's me again, Lenore Doerwin, what up? Selamat siang guys, sekarang mau jam 2 siang Today I'll be doing a video yang gak terlalu jelas ya Karena hari ini aku mau ngerombak salah satu bagian dari apartemenku ini Nah sebenernya gak boleh karena melanggar aturan Tapi aku bakal tetep hati-hati Dan nanti sebelum aku pindahan dari sini Misalnya nanti satu tahun lagi aku pindah gitu kemana Aku bakal balikin ke kondisi semula Nah jadi apartemen disini itu beda-beda sih ya Tapi yang ini itu gak boleh ngecor Gak boleh ngebor Gak boleh tempel-tempel selatip Gak boleh sekrup-sekrupan Pokoknya harus seperti ini gitu Shower juga tetep kayak gitu gak boleh dimodifikasi bautnya diapain gitu ya Gimana, kalian udah ketebak belum ini tentang apa videonya? Kayaknya udah sih karena kalian baca judulnya Kalo gak kalian liat dari thumbnail Ya bener sekali, jadi hari ini aku mau pasang cebukan di toilet aku Sebelumnya aku pengen kasih kalian liat dulu toilet aku ya Nah jadi toiletku seperti ini Ini toilet pada umumnya ya di US Itu kayak gini Jadi toilet duduk seperti biasa Ini ada tong sampah Ini ada tisu buat cebok Ya dan gak ada cebokan yang semprot itu loh Jadi di US itu selalu pake tisu ini Tisu gulung aja Sebenernya bisa pasang Ini di utang-atik Jadi ini kan sumber airnya dari pump Nah ini itu kayak ada baut sekrup gitu ya Ini bisa dicopot Pasang adapter disini Dan selang Tambah satu selang lagi Ke semprotannya itu Nah jadi sebelum aku berangkat ke US Itu aku udah siapin Aku udah mikir Wah nanti gak bakal ada cebokan Karena guys Kalo aku mau cebok itu Kalo gak di shower disini Aku cebok sambil berdiri Berarti sambil mandi Kalo gak ya aku basahin tisu Cuman kan gak efisien gitu Akhirnya aku mikir Aku pengen punya cebokan pantat gitu loh Dari Indo aku udah kepikiran gitu Nah sebenernya ada satu video Yang aku tonton Yang buat aku Persiapin ini semua dari Indonesia Yaitu Kita liat ya Videonya Kania Jadi ini Kania temanku Kania Dia itu pernah buat room tour Kosan mahasiswa di Amerika Nah ini Aku terinspirasi nih Aku liat ini Aku nonton videonya kan Mereka tuh tau Berapa pentingnya semprotan ini Jadi mereka pasangin So Thank God for that Ini aku sampe komen di videonya Wuk 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 Toiletnya ada semprotan Ngakak Thanks for the idea Gitu kan Waktu aku tonton video itu Posisinya masih di Indonesia Dan aku langsung Beli ini nih Barangnya Itu aku beli online Murah-murah Ini kok gak salah 80 ribu Dan ini ada yang semprotnya juga Dan ini Ada yang buat Dibor Penahannya Taruh di dinding Lalu ini Masukin gini loh Cuman ini Kenapa aku gak mungkin pasang Karena harus ngebor Karena aku kan Gak punya bor Dan gak boleh bor At least kalo Pasang skrup gini itu Kadang masih gak keliatan gitu loh Tapi kalo ngebor Kan keliatan langsung ada bolong Gitu kan Aku itu saking excitednya Aku langsung beli ini Tanpa mikir kalo di US itu Semuanya beda Apa maksudnya? Nah di US itu Satuan yang dipake disini Adalah imperial Dan dia beda sendiri gitu Satunya pake kilometer Meter Celsius Disini tuh pake Fahrenheit Pake inches Pake foot feet Iya Bahkan itu sampe Skrup-skrup kayak gini Obeng-obengan Itu semua inches guys Aku gak bohong Jadi aku pernah Pasang Sepede-sepeda Ngutak-ngatik Kan di rumah Uncle Paul itu Ada shed gitu kan Yang alat-alatnya lengkap Itu skrup Seginamnya itu Kunci inggrisnya itu Ada dua versi Satu millimeter Satu lagi Inches Jadi kayak 11 mili 10 mili Kalo yang Versi inchesnya itu Kayak 3 per 16 7 per 16 Dan itu tuh beda Bedanya walaupun 0,000 Sekian millimeter Tapi itu tuh beda gitu loh Makanya aku juga Gak kepikiran sih kemarin Karena Gini loh Ini colok kesini mungkin bisa nih Ini kan bisa dipasang gini Ya kan Bisa kan Ini aman Ini aman Memang pasangannya gitu Nah ininya Ini tuh millimeter gitu loh Sampai di US ini Bener-bener gak ada yang jual Yang millimeter Kalaupun ada yang jual Yang kesininya millimeter Pertanyaannya adalah Yang colok Ke Sumber airnya itu Gak ada yang millimeter Karena disini Pakainya inches itu tadi guys Aku bener-bener gak tau Bisa pasang apa enggak Karena temen-temenku yang Punya ini dirumahnya itu Semua belinya dari US Jadi kayak beli murah-murah di Amazon Cuman entah kenapa Aku Waktu itu saking excitednya Itu langsung beli Secara online di Indonesia Aku bawa kesini Aku mikir Aku bisa pasang Nah Ini penentuannya nih Kemarin aku baru beli ini Dari Amazon Ini kalau kalian baca Ini adalah Toilet handheld bidet adapter Diverter with shut off valve Ya ini ada mendarinya ya Singping Berarti Sing itu baru Ping itu barang Jadi kayak produk baru gitu Singping Oke kita buka ya Ini aku juga baru Dapet paketnya hari ini Jadi ini bener-bener penentuan nih Bisa pasang apa enggak Ini tergantung dari sini Ini aku cuman beli adapternya doang sih Yang buruk deh Semoga bisa ya guys Aku bener-bener Atau bisa apa enggak Kan kayak gini nih Ini ada Ini mur Ini colok ke Kloset Ke toiletnya Ini itu nanti Masukin ke selang Dari sumber pam itu Nah ini bakal jadi Ini nih Kita lihat Oh Oh Aman berarti Wow Aku udah bener-bener dalam hati aku Barusan udah ngomong kayak Siap-siap harus diakalin nih Tapi Kalian lihat guys Ini bener-bener Pas-pasan Wah gila aku hoki sih Wah Berarti bisa-bisa pasang Asik Nah ini juga ada Apa namanya Saklarnya Buat yang ini Aku kemarin udah Serius Aku beli ini tuh Kayak udah siap-siap Ini bakal di return Jadi kalo di US itu Beli barang itu bisa di return Kalo memang gak sesuai dengan Apa yang kalian cari Apa yang kalian mau gitu Kalo gitu Langsung aja kita coba pasang ya Jadi Aku juga ada alatnya Wah Gila sih Beruntung juga sih Ini Pas gitu loh guys Wah Aku udah siap-siap Beneran Udah siap-siap Ini kayaknya kamu harus akalin deh Pake itu loh Kalian tau gak sih Yang Slow tip Buat kencengin Yang warna putih Itu kayak karet gitu Aku Aku takutnya Ini tuh lebih kecil dari ini Kalo ini lebih gede Aku masih bisa tebel-tebelin gitu kan Tapi kalo ini lebih kecil Aduh gak masuk Wah Untung sih Ini kalo kalian mau tau Ukurannya itu 3 8 Inches Sama 1 half Jadi kayaknya yang ini 1 half Yang ini Ukurannya Setengah inci Yang ini 3 8 Berarti 3 per 8 inci itu sekitar 0,735 Inci Makanya inci itu ribet gitu Oke Kalo gitu kita coba pasang ya Kita langsung Ketelan Hari ini aku udah bisa mulai cebok nih Mantap Maaf ya guys Mungkin ini salah satu video teraneh Yang pernah aku buat Nah jadi Di dalam sini kan ada air ya Ini buat flush Buat sirem kan Dan aku barusan matiin Jadi ini mungkin sekitar Masih ada beberapa galon gitu loh Aku masih harus flush Sampai Habis Karena kalo aku buka ini Airnya langsung Ngetes ke bawah gitu Walaupun aku udah matiin sumber yang dari Pumpnya Ini kan gravitasi kan Ini kan pompanya dari bawah Dari bawah ke atas alirannya Jadi ketika nanti aku buka ini Ini pasti langsung Muncur ke bawah gitu loh Tapi aku udah siap Alatnya juga udah ada Taraaa Ini alatnya Super handy Nah jadi Nanti bakal gini nih Aku copot yang ini Yang ini aku copot Terus aku pasang Kayak gini Yang ini Pindah ke bawah sini Jadi yang ini nanti disini Ini selang ke cebokan Terus ini Masuk ke sini Kebaca lah ya Itu 3 per 8 Ya jadi ukuran disini itu Inci semua nih Ini juga ya 12 inches length Ininya Diameternya 3 per 8 inci Jadi memang Serba inci semuanya Oke Jadi barusan aku udah kosongin ini Ini udah kosong Tuh udah gak ada airnya lagi Jadi langsung aja Kita buka Selangnya Ini aku kasih tisu disini Untuk jaga-jaga Kalo netes ya Airnya ya Oke Kita mulai Operasi Toilet Ini kayaknya video Paling gak jelas deh Oke Oke udah bisa pake tangan Tuh kan Airnya netes Sekarang beneran kan Airnya netes Soalnya ini tuh Lebih rendah Daripada Pembukaan ini loh Yang buat flashnya Makanya Airnya masih ada Wah lumayan banyak Waduh Bocor 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 Harusnya sih pake ember ya guys Cuman aku gak punya ember Makanya pakenya tisu Sayang sih Tapi oke Kita sudah bisa pasang ini Kita langsung pasang Ini mixture dalamnya ada karet Karena karet ini yang mencegah kebocoran Wah pasangnya harus segini berarti ya Waduh Oke udah masuk Ini udah masuk tuh udah aman Okay pasang yung bawah Wah yang bawah ini langsung masuk ya Cuman yang atasnya masih longgar Coba ngetes dulu Bocor gak Oh bocor 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 Oke Sekarang kita coba lagi Masih bocor gak Harusnya udah aman Oke berarti yang bawah ini masih belum kenceng Atas udah aman Udah gak bocor Tinggal kencengin yang bawah Oke Oke kita coba ya Harusnya udah gak bocor Aman Hey guys udah gak ada bocor Yeay berhasil Coba ya Aku lap dulu Pastiin Ini gak ada yang Keluar Gak basah ya Mari kita coba ya Oke coba Oke Udah gak ada air Ini udah gak ada yang air keluar ya Aman Kita coba ngecek Ini airnya juga ngisi Iya airnya ngisi ya Berarti aman Oke Nah ini penantuan nih Oh udah bisa nyemprot guys Wow Aku udah bisa cebuk pantat Mantap Berarti udah masuk ya Tuh Berarti airnya udah masuk guys Oke udah aman semuanya Kita balikin tutupnya ini ya Tadi gimana ya Oke udah tutup Sekarang penentuannya Kita coba liat ya Oke Kita buka Dan kita coba semprot ya guys Oh ini belum nyala Hey Wih Lalu bisa cebok sekarang Oke aku cek Gak ada yang bocor sih Ya gak ada yang bocor Aman Ini udah full Aliran airnya Dan ini bisa gantung disini Jadi gak perlu bor Bisa gantung disini Mantap sih Lele udah punya alat cebok guys Mantap Oh sampe Sakit pinggang guys Basangnya Aku balikin tong sampah Ini Ini sih penyelamatnya Aku bawa dari Indonesia guys Sama obeng Ini kantongnya juga dari Indonesia Bahkan jaga-jaga Ada ini juga Buat Yang tadi aku bilang itu loh Yang karet buat Apa namanya Kalau longgar Kalau bocor Buat lebih ketat Thank you pak Ini bener-bener penyelamat sih Yeay Dengan begitu Lele sudah bisa nyebok Coba lagi ya Dan ini guys Aku cuma pakai Buat nyebok aja sih Ini sangat-sangat membantu Buat cuci kaki Soalnya ini kan bisa Aku buka Ini aku bisa buka Langsung cuci kaki sini Nah soalnya Showerku itu gak ada Kepalanya Jadi nempel ke Tuh kayak gitu Jadi gak ada selangnya Gak bisa aku arahin ke bawah Coba aku praktekin ya Ini aku ambil Selangnya aman Kita cuci kaki Nah akan enak guys Soalnya ini showernya kalian lihat ya Cuma ada ini Dan ada ini Udah gitu dong Ini dengan adanya Ini sangat-sangat membantu Yeay Oke Mission completed Mission successful Mantap Oke guys Jadi Lele seneng banget Udah ada alat cebok Mungkin ini salah satu video ter-absurd Yang pernah aku buat ya Aku seneng banget sih Karena akhirnya bisa nyebok disini Ini walaupun airnya dingin loh guys Ini airnya dingin Berarti kalau kayak winter gitu Cebok tuh kalian bakal bisa kaget Tiba-tiba airnya dingin beku gitu Aduh Tapi aku seneng banget Ini aman juga Udah gak ada netes ya Ini kalau kalian mau liat Gak ada netes aman Gak bocor Kania if you're watching this video I'd like to say thank you to you as well Because you inspired me in a way I bought this immediately after watching your video So thank you Jadi segitu aja untuk video kali ini Ini kenapa closingnya di toilet ya Yang penting udah ada itu Lele udah bisa nyebok sekarang Aduh Lele seneng banget Yaudah mungkin segitu aja untuk video kali ini guys Ini bener-bener random banget ya Aku buat videonya juga Aku gak expect Aku pernah buat video kayak gini Tapi gak apa-apa Ini buat pengalaman ku juga Nanti suatu hari seandainya aku kesulitan buat nyabut Pasang kayak awalnya lagi Mungkin aku bisa nonton video ini Jadi mungkin bisa kayak Flashback gitu Gimana cara pasangnya dulu Dan sekarang gimana cara lepasnya gitu Siapa tau kan Siapa tau Tapi harusnya sih aman Jadi untuk video ini segitu aja Mungkin ini bisa jadi inspirasi bagi temen-temen di luar negeri juga Yang gak ada Saya bukan Kalian tinggal cari di toko online gitu Kayak Amazon atau apa Pasti ada sih Ini kalian gak perlu beli dari Indonesia Cuman memang Jauh lebih murah Kalo kalian beli di Indonesia Jauh Beneran aku gak bohong Satu paket itu Disini harganya 28 dolar Kalo yang adapternya itu Kemana aku beli 8 dolar Itu 120 ribu Itu lebih mahal dari Selangnya Kalo kalian beli di Indonesia itu jauh lebih murah Cuman takutnya Kalo beli di Indonesia itu Unitnya itu gak sesuai Karena kita pake metrik Di US itu pake imperial Makanya takutnya Kayak tadi aku takut Kita dibentuknya aman sih Yaudah segitu aja untuk video kali ini guys Thank you guys for watching Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax